Intro Nggak keliatin aku ya! Nunggu ya! Nunggu ya! Thank you! Thank you! Nadan! Lupa ya! Lupa ya! Hah? Sembarangan ngomong lupa? Aku kan pinter! Pinter! Penonton! Beli kalung sama Bang Mansur! Burung gelatik makanin pahat! Nih, si Sri penyanyi dangdut paling termasuk! Cucu! Lupa! Harus cantik! Eh penonton! Ada pantun buat Mbak Sri yang cantik! Dari si HP? Dari saya, Mario Teguh! Super! Eh kamu bukan Mario Teguh! Teguh beriman ketemu saya! Jalan-jalan! Jalan-jalan ke parung! Cakap! Dari parung ke buaran! Eh eh eh! Cakap! Apa asyik? Jalan-jalan ke parung! Cakap! Dari parung ke buaran! Cakap! Dari parung ke buaran! Mbak Sri nggak pantus jagain warung! Cakap! Pantusnya jagain kuburan! Iyai! 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 Isi kuburannya! Wuuuuh! Iyai! 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 Waduh! Mbak Sri yang ngapain? Jandeng! 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 Wih pake bedak! Biasa pake bedak mayat! Jandeng! 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 Abang nggak suka liat adiknya cantik! Bukan nggak suka! Emang mau main tas dimana? Jandeng! Saya mau manggung! Saya ada tanggapan di kampung sebelah! Ah manggung-manggung! Kemarin aja bilangnya manggung! Katanya buang sampah! Ah! Lagi muka pake koas! Kayak tembok mbak! Wah! Bibirnya merah! Kayak pinggiran koreng! Lagi mau ngapain kok? Wah! Kayak gua kenal nih! Nih punya empu nih, dia sembarangan loh. Pinjem bentar. Pinjem pinjem, gue bilangin nih, gue bilangin. Jangan bang, ya kasihan si istri ya. Enak aja. Jangan bilangin nih ya. Boleh, goceng dulu. Ya goceng gak masalah, tapi tetep jangan dibilangin ya. Tenang, kalau ada goceng mah, rahasia aman. Baik. Goceng aja ngilipinnya jauh banget. Kan ngasihnya goceng, gak usah pake begini-begini. Nah, kadang kalah. Gini. Kalau pake, gue di luar beneran jangan bilangin dia bang. Tenang pokoknya. Eh. Aduh, dateng lagi kacang tanah. Halo semuanya. Aku mau pantun. Oke deh, kalau gitu kita keluar dulu ya. Gini aja aku gak pantun. Kan mau pantun. Oh, mau pantun. Eh Mona, lu ngomong biasa aja. Makan lu ikan teri. Ngomong. Angkel, jangan dikasih tau kan. Angkel, angkel. Ucing. Kan ceritanya aku kan dari barat gitu. Dari barat, dari barat. Eh, lu ngomong dari barat, lu kak, Bantul. Eh, dia yang masih dari Bantul. Dari mana kok? Wajahnya dia tuh kayak ciri khas dari Bogor. Ada makanan ciri khas Bogor, inget gak? Namanya tahu berontak. Aku sih not problem ya. Karena, karena cewek cantik itu harus selalu sabar, supaya disayang sama Allah. Eh, lu bilang karena udah problem ya, lu bisa ngomong gitu. Yang lain, ngek denger suara lu. Ini keponakan gue yang paling oke. Kenapa, Pak? Jangan kata dihina. Ditabrak aja dia. Enggak, 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 enggak. Aku mau pantun dulu ya. Listenin aku ya. Audience! In the morning, playing gang sing. Si Idan membeli permen. Aduh, aja dipusing. Untiku lagi dandan apa lagi nyemen? Apa? Dipanggil loh. Aduh, sama holding warteg. Pasti! Pasti! Penonton! Pasti! Lu lagian makeup, emang lepuk sama aja bentuknya. Ibu ngatain siapa? Ngatain dia, bu. Eh, lu gak usah banyak ngomong. Kalau mau dandan, dandan aja. Lu kayak lu bengep no, dandan no. Biar santik. Eh Mona, lu masih kecil, lu gak pantas pake gituan. Nih, pake tebung beras, lu pantasin. Angkau, aku itu mau keundangan sama my mommy. Jadi aku harus terlihat cantik, agar aku itu kecantikannya selalu memukai kepada semua people-people. Aduh, lu masih kecil. Eh, lu masih kecil. People-people, people-people di jim-jim. Cicak! Cicak! Jauh, jauh! Cicak! 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 Untung gue sabar, kalau gak sabar mati. Kali gue ini pun begini. Dan anda jaga sendiri, ini yang buat anak muda yang gini. Ntar emak lu ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel, kenapa? Lu jangan dandan, lu masih kecil. Ya ampun, Uncle, what's wrong sih? Yaudah, nanti Uncle aku kasih goceng gimana? Hah? Aku kasih goceng. Nah, itu boleh deh lu dandan. Tapi Uncle, jangan kasih tau ke my mommy ya. Tenang, kalau ada goceng, tenang, beres. Oke. Mona, kamu udah makan belum? Belum. Pokoknya lu dandan deh. He he he! He he he! He 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 he! He 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 he! Eh benenta. Dandek kembang apapun. Canti kemari, ganti kemari. Ganti nanti, ganti. Gini jahe bukan sembarang jahe. Jahe manis belinya di toko Kayaknya jande bukan sembarang jande Cowok-cowok maunya pada nempel kayak perangkot Dateng lagi Maafin mal Gas 12 kilo Masa apa lo katain begituan Lagi mpok dateng begini begini Iya kan semangat Mas apa sak Enakan dia po yang di bawang Tuh mata lo biru Eh penonton Ada pantur buat mpok Dari siapa ya Dari tukang cilok SD Lo katain apa ya Tama lama tambah menurun kualitas ya Tukang cilok SD yang udah naik aja 5 kali Wow naik banget Gimana gimana bang Lo naik aja udah 5 kali Iya Kok gak kena azab aja lo Burung gelatik maka tau gejrot Canggih Kok cantik rambutnya kayak gula linjot Beli buah ke pasar cikini Buah kecapi dan buah manggis Biar kater rambut kayak cilok begini Ya ngantri kakak habis-habis Oh iya Oh iya Ipok gue Bang Ipok gue yang ngantri gak habis-habis Kenapa bang Yang begini kita yang Puyeng Biar cepet dong mencaka ipar baru mal Hebat Lo tau gak kulit apaan Kulit apaan Kulit uler Uler apa bang Uler bulu Aja Exerciti Bakang nanya Laura sih knoh gak artinya Laura Apa ini kemonakan enggak sadar diri nama lu Mona dipanggilnya monaro Lauren Lauren lahir lu didukun ini apaan-apaan sini cepetan cepetan sini orang makanya apa sih lu barusan tuh dandan pake punya siapet mona yang dandan agak bantu-bantu begini ngapain kalau bukan dandan punya gue saya udah bilangin po jangan tuh punya empuk enggak apa-apa gitu udah udah bilangin eh dia malah ngomongin sayang lu dirumah gua numpa yang kasih makan gue masa gua cuma bilang satu jangan pake alat lingkap gue masa lu gitu aja masih lu langgar saya tadi gua udah bilang begitu gue kan enggak ada men kalau cara lu dandan pake dandanan gua apaan tuh po ntar gue bayar lu lima goceng katanya yang penting lu tutup mulut gitu tapi kan ganteng-ganteng gitu lu gitu sih jangan dipake dong alat dandanan gue jangan ketawa emang begitu po jangan ketawa mbak serima kalau di depan po mah begitu po belagameles mukanya di belakang po mah jelek-jelek lu kelewatan tuh ya jangan suka begitu dong usir aja po usir po usir udah makannya banyak usir aja po udah udah sana 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 gua kagak mau pokoknya nyenet gua kalau dulu hari ini dah elah amat bangun disini ya ha ha ui ni oh sih Wih 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 kata wih uih państw Nih anak main tak kumpet sama siapa nih Siang-siang udah hujan ngerimis Aduh bibir kejedot ampe doer Ada apresri nangis-nangis kayak ikan cupang gak dikasih air Disitu banyak kulit bulu loh gak bawa gue Lu kenapa? Dia tau saya makanya lu nangis kalo gembira lu mah ketawa-tawa Kenapa? Lagi butuh perhatian mbak Lagi butuh perhatian Ah males kejauhan Oh iya balik lagi Diusir sama poro kaya Gede ina ina Lu udah disini numpang Udah makan gratis Masih seenaknya aja lu disini dia bilang gitu Emang masalahnya Masalahnya kenapa Sri Saya minjem makeupnya dia bang Terus? Yang dimarah-marai Bedak itu Bedak makeup Lu minjemnya izin apa enggak? Enggak Enggak Tapi kan sakit hati bang Masa dibilang lu disini cuma numpang Oh Berkasih tempat bang Ya kan emang numpang Tapi kan Tidak harus gitu 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 Dia cerita apa sih benernya Ya Gua kira sekarang Gua mah nyender ngelamun aja Gua Hidup gua aja udah susah Tibur pake lagu dong Asik Kalau kau ingin bunuh diri Bunuh diri dong Abang bukannya nolongin Dia saya nolongin Eh Makanya lu Ibarat kata lu Mau jadi penyanyi juga Kagak jelas kan ya Ya Terus Sebenernya sih jelas sih bang Terus Cuman belum ada kesempatan Slam Slam Pegang badannya Sambil nyanyiin lagu romantis Oh iya Tuhan kan berikan Jalan Seri Semua sudah ikhlas Iyi Eh Eh belum pada mati bang Gini gini Lo jadi penyanyi Seri banget sih musiknya Sebenernya Sebenernya, hidup lo sama hidup gue kagak jauh beda, Sri. Eh, tadu-tadu. Popos, ha? Popos. Ha? Yeay! 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 Gini aja Sri. Lo mendingan buka usaha kek. Bisa buka bengkel gak? Hahaha! Abang kalo ngasih ide mah jangan buka bengkel dong. Engga, misalkan gini. Ada bengkel, tutup. Lo yang bukain. Hahaha! Tukang buka pintu. Atau, usaha aja lah. Dagang kayak apa kek? Iya bener. Hahaha! Oh! Wih! Ide bagus! Padahal saya sembarangan ngomong mah. Hahaha! Dagang gak? Iya lo punya usaha. Ada modal gak? Gak ada sih bang. Lo mau dagang apa? Misalkan. Misalkan lo mau buka bengkel. Gue modalin lah. Cuman kunci inggris sama obeng aja. Ini apa yang salah ini? Gini banget. Entah nanti bengkel, entah apa. Yang penting ide abang luar biasa. Gue mau dagang sendiri. Oh. Saya akan buktikan sama pok rogaye. Saya gak akan numpang lagi. Kalau perlu sekampung ini mau saya beli. Saya punya ide dari. Eh. Saya dapat ide dari bang. Siapa nama kamu siapa sih bang? Oh ya. Anton. Anton. Hahaha. Slam, slam, slam. Saya akan membuktikan kepada pok rogaye. Saya tidak akan numpang lagi di rumahnya. Saya bisa hidup sendiri. Saya akan bisa kamu. Aku jadi orang kaya dan berhasil. Penonton! Heee! Heee! Pergi ke pasar, membeli gelap. Rato! Jangan lupa beli serta ini. Rato! 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 Saya dapat ide cermar lang. So, jangan kemana-mana ya! Yaaaaa!